musik akhirnya setelah sekian lama akhirnya saya hunting lagi nih akhirnya hunting kereta api lagi setelah berapa ya setelah 3 bulan kayaknya tidak hunting soalnya di DOP 9 ini tidak ada kereta yang lewat karena pandemi ini semua kereta penumpang maupun barang kericak juga tidak jalan selama kurang lebih 3 bulan dan ada informasi pada tanggal 12 Juni akan dijalankan lagi kereta api penumpang di DOP 9 yaitu kereta api Ranggajati kereta api Prabuangi kereta api Tawangalun dan Sri Tanjung nah hamin 1 sebelum dijalankan yaitu pada 11 Juni pada hari ini saya hunting 11 Juni ini dijalankan kereta api uji coba mungkin uji coba untuk jalurnya sama rangkaiannya yang sudah lama tidak jalan dan ini saya sudah berada di dekat stasiun Propolinggo jadi pada 11 Juni kali ini terdapat uji coba kereta dari ada 3 perjalanan yang pertama Jember Pasuruan kedua Ketapang Jember dan ketiga Ketapang Banyuwangi Kota yang Jember Pasuruan ini sebenarnya memakai rangkaian Ranggajati akan tetapi diganti tiba-tiba diganti aja ini pakai rangkaian Pandanwangi ke Pasuruan momen sekali ini Pandanwangi bisa sampai Pasuruan dan untuk yang perjalanan kedua Ketapang Jember memakai rangkaian Tawangalun dan untuk yang ketiga Ketapang Banyuwangi Kota memakai rangkaian Sri Tanjung dan kali ini saya hunting di Propolinggo saja hunting uji coba Jember Pasuruan yang memakai rangkaian kereta api Pandanwangi dan disitu rangkaian K.A. Pandanwangi sudah datang disitu saya tidak nutut untuk merekam datangnya kereta api uji coba ini saya tiba disini keretanya sudah datang itu kereta api uji coba memakai rangkaian Pandanwangi dan disana itu dilihat memakai lokomotif CC206 menurut informasi yang saya dapat dari teman itu memakai lokomotif CC206-91 Dupuyundu Cirebon itu merupakan lokomotif batalan dari kereta api Ranggajati mungkin besok lokomotif 206 itu akan langsung dipakai Ranggajati ke Cirebon kita tunggu saja ke perangkatan uji coba Jember Pasuruan memakai rangkaian Pandanwangi itu dia rangkaian kereta api Pandanwangi yang sudah tiba di stasiun Propolinggo terlihat memakai lokomotif seri CC206 beginilah jalur yang tidak dilewati selama hampir 2 bulan hampir 2 bulan ini di Dau 9 tidak ada kereta api yang lewat jadi palingnya yang lewat kereta lori sepeda motor saja untuk mengecek rail ini dia setelah sekian lama hampir 2 bulan akhirnya dilewati kereta besar lagi nah oke kereta apinya sudah mau berangkat oke kita siap-siap dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya pertemu lagi dengan saya kali ini saya mau hunting kembalinya kereta uji coba ke arah Jember ya sedikit teralat di vlog saya sebelumnya di video sebelumnya itu saya bilang ada 3 perjalanan uji coba nah ternyata di hari ini ada 4 perjalanan uji coba yaitu yang keempat ini adalah rangkaian rangga jati yang dari Jember ke Kalisat PP jadi ada 4 ada yang dari Jember Pasuruan ke Tapang Jember Tapang Banyuwangi Kota dan Jember Kalisat dan sekarang saya mau hanting kereta api uji coba yang dari Pasuruan ke Jember kereta uji coba yang ke Pasuruan ini menggunakan rangkaian dari kereta api Pandanwangi, sangat momen ya kereta api Pandanwangi bablas sampai ke Pasuruan momen sekali ini nah lebih momennya lagi ini kembalinya KLB ke arah Jember nanti LS di stasiun Propolinggo, jadi berjalan langsung tidak berhenti di stasiun Propolinggo ini sangat momen sekali nih terakhir saya lihat kereta kereta LS stasiun Propolinggo itu sekitar tahun 2012 atau 2013 itu itu KLB KUJR kereta ukur yang LS Propolinggo dan ini kedua kalinya saya lihat kereta LS Propolinggo yaitu KLB uji coba rangkaian kereta api Pandanwangi jadi ini double moment rangkaian Pandanwangi melintas Propolinggo plus kereta api melintas langsung di stasiun Propolinggo wah sangat momen sekali oh ya dan kali ini saya mau hanting di sana saja tidak di sini saya mau hanting di timur stasiun Propolinggo kalau ini saya berada di barat stasiun Propolinggo sebentar lagi saya akan bergeser ke arah timur stasiun Propolinggo untuk merekam melintas langsungnya KLB uji coba rangkaian Pandanwangi oke mantap melintas langsung Propolinggo oke saksikan terus videonya hingga selesai mantap ya saya sudah berada di timur stasiun Propolinggo ya sinyal keluar sudah ngangkat persiapan melintas langsung kereta api uji coba selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton